Intro Ya harus makin bertambah Ku harus makin bertambah Nama Yesus saja disempat Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Ya harus makin bertambah Ku harus makin bertambah Nama Yesus saja disempat Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Ya harus makin bertambah Ku harus makin bertambah Nama Yesus saja disempat Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Ku harus makin bertambah Pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini Marilah kita merenungkan firman Tuhan Dan sebelum itu marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga Kami mengucap syukur dan terima kasih Untuk penyertaan dan perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi Sehingga pagi ini kami boleh bangun kembali dengan keadaan segar Kami juga berterima kasih jika pagi ini masih diberi kesempatan untuk membaca Serta merenungkan firmanmu Sebelum kami kembali memulai aktivitas pada hari ini Tuhan tolong mampukan kami untuk boleh mengerti Serta memahami firmanmu ini Sehingga dapat menjadi penuntun serta pedoman di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Tema renungan pagi ini hanya Kristus Yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia Bacaan terambil dari Johannes 3 ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian Ia harus semakin besar Tetapi aku harus semakin kecil Demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah Ibu bapak jemaah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata karisma adalah yang pertama Keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa Dalam hal kepemimpinan seseorang Untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya Yang kedua Atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu Sedangkan karisma dalam kekristenan dicatat sebagai karunia roh kudus Yang luar biasa Yang diberikan kepada orang beriman supaya melayani umat Dalam pandangan Kristen Allah lah Menjadi penyebab dari karisma yang dimiliki oleh seseorang Dan semua itu diberikan bukan untuk membangkitkan rasa kagum orang lain terhadap dirinya Melainkan rasa kagum kepada Allah Charles Haddon Spurgeon dilahirkan dalam kalangan Huguenot Di suatu pedesaan di Essek Ia adalah seorang anak pendeta kongregasional Tidak lama setelah pertobatannya Spurgeon lalu menyadari bahwa ia memiliki bakat berkotbah Pada tahun 1852 ia menjadi gembala sebuah gereja baptis kecil di Water Beach Dan kemudian pada tahun 1854 ia menjadi gembala di gereja New Park Street di London selama 4 dekade Spurgeon menerbitkan kotbah-kotbahnya dan ulasan-ulasan serta buku-buku renungan Seluruhnya 140 buah buku Ia mendirikan sekolah teologi dan panti asuhan yang mengasuh 500 anak Ia menjadi pemimpin perkumpulan pembagi Alkitab Ia berkotbah di mana saja dan kapan saja Kesan orang-orang yang mendengarkan kotbahnya hampir seragam Alih-alih memuji kemampuan kotbahnya Seorang pendengar berkata Betapa hebatnya Kristus itu Solakristo Hanya Kristus Itulah yang disampaikan oleh Spurgeon Bukankah hal itu juga yang seharusnya kita nyatakan dalam hidup ini Sebagaimana dikatakan Yohanes membaptis Bahwa Yesus harus makin besar Tetapi aku harus makin kecel Karisma dunia membawa orang-orang kepada dirinya Karisma rohani membawa orang-orang kepada Kristus Amin Mari kita berdoa Kami meyakini Bapak Surgawi Setiap anak-anak Tuhan diberikan karisma rohani Karunia oleh Allah Rauh Kudus Untuk boleh ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan Dan itu semua Hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi namamu Engkau lah yang ditinggikan Bukan kami yang dipuja Engkau lah yang harusnya dipuja oleh segala makhluk Tuhan biarlah kami boleh menyadari Siapa diri kami di hadapanmu ya Allah Oleh sebab itulah kami boleh berkata Sebagaimana Yohanes membaptis Tuhan Yesus yang harus makin besar Dan kami makin kecil Terima kasih Bapak Surgawi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mempersembahkan hari ini Dan segala sesuatu yang kami kerjakan Mohon Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami Apapun juga yang kami perbuat Biarlah kami boleh perbuat Di dalam nama Tuhan Dan mendatangkan berkat bagi sesama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Selamat pagi selamat berkarya